Sosialisasi Komputer Bicara Pertuni Kabupaten Banyumas, 27 dan 28 Juli 2022. Alhamdulillah kemarin kami sempat mengadakan sosialisasi komputer bicara bekerjasama Dinkominfo Kabupaten Banyumas bertempat di Lab Komputer SMP Negeri 2 Purwokerto. Jumlah peserta komputer bicara sekitar 60 orang Tunanetra yang tergabung di Ormas Pertuni Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah antusias teman-teman Tunanetra di Pertuni Banyumas penuh semangat dan kompak sehingga semua berjalan lancar dan inilah beberapa sambutan dari pihak penyelenggara. Alhamdulillah. 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 kemudian headset komputer itu kelihatan profesional sekali sehingga saya memilainya normal tapi tadi baru dapat informasi ternyata rekan-rekan yang kemarin datang ke sini ternyata juga tunanetra jadi di sini saya merasa yang pertama mestinya orang-orang yang normal seperti saya dan teman-teman yang lain ini harus merasa sangat bersyukur merasa sangat-sangat harus melihat bahwa Allah SWT memberikan semua macam karunia ini kepada kita semuanya ternyata ada hal-hal dibalik itu semuanya dan hari ini saya melihatnya hari ini saya melihatnya ternyata tadi kalau Mas Bukung memanggil saya terlihatnya mbak-mbak dan Masternya itu kebanyakan mbak-mbak ya dan ini membuat saya luar biasa kembali artinya apa? saya selama ini membimbing saya kebetulan juga praktisi IT juga sering mendampingi teman-teman di sekolah lain mendampingi anak-anak sering saya mengalami ketika mendampingi orang-orang tua itu banyak yang muda burung-burung aku habis ngomong aku di sekolah aku begini, aku begitu istilahnya menceritakan kekurangannya tetapi hari ini saya melihat mbak-mbak dan Mas-Mas semuanya hadir di sini luar biasa, gak ada yang kemudian meneriakan kekurangannya tetapi semuanya hadir di sini penuh dengan semangat penuh dengan rasa ingin tahunya nah sehingga saya mestinya perlu untuk apa ya saya mewakili kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika apa yang ada di dalam ruangan ini untuk layanan kepada bapak ibu semuanya yang hadir dari pertunjukan baca-baca Mas ini masih kurang mohon maaf sekali adanya kami seperti ini Insya Allah kalau semisal ini nanti butuh lagi upgrading baik itu perangkat dan lain-lain kita tentu akan usahakan semaksimal yang kita bisa intinya silahkan bapak ibu mengikuti kegiatan hari ini dan saya kira perlu untuk menjadi apresiasi buat kita semuanya dalam hari ini kominfo kemudian pertunjukan yang sudah terus semangat belajar karena saat sekarang ini IT itu bukan hanya milik segelitir orang IT milik semua orang maka semua orang harus bisa terima kasih terima kasih selamat datang di pulau per talk mohon maaf apabila banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah yang sudah membawa rekan-rekan ke SMK Negeri 2 burung kanto ini Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hari kedua kegiatan kominfo dan DPS Pertuni Kabupaten Banu Mas yang merupakan rancang kegiatan untuk mengenalkan komputer kepada rekan-rekan di Pertuni Kabupaten Banu Mas yang pertama semua maaf kepada Pak Sekji dan komitor serta Mata Ibu semuanya Pak Kepala SMK Negeri 2 burung kanto hari ini dan hari kemarin kebetulan memang ada acara lepas sambut jadi kalau hari kemarin beliau Pak Selanak Kepala SMK Negeri 2 burung kanto yang sekarang ini menyambut kehadiran Kepala Sekolah Sebaru Pindahan dari SMB 1 burung kanto dan kalau hari ini Pak Selanak apa namanya menyambut dirinya sendiri karena sebelumnya PLT disini Pak PLT hari ini di menjadi Kepala SMK Negeri 2 burung kanto jadi warnak sekali tidak bisa membersamai Bapak Ibu semuanya disini tapi beliau jadi salam kepada Bapak Ibu semuanya yang ada disini selamat datang selamat belajar bersama mengenal komputer mengenal teknologi ini agar kita semuanya menjadi orang-orang yang paham dan tahu teknologi saya hari pertama kali menyampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya yang hadir disini ini membak-embak tanpa hal dan Bapak-bapak semuanya yang ada disini itu luar biasa inspiratif pak sedih inspiratif sekali ini ini menjadi inspirasi bagi semua orang ini dan hari kemarin saya sampaikan ke teman-teman guru di SMP Negeri 20 Pertuk bahwa hari kemarin dan hari sekarang ini ini ikat kedatangan tamu yang sangat inspiratif para tunai netra tetapi luar biasa semangat untuk mengenal semangat untuk tahu semangat untuk paham tentang teknologi yang sekarang ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita Bapak Ibu kalau dulu waktu kecil saya ingat betul ketika masuk jalan politik itu disambut oleh gadis manis di jalan politik ya dulu ada iklian kalau saya usia dengan saya pasti pernah mendengar tentang hal tersebut tapi sekarang itu tidak ada Bapak Ibu semua pintu tol itu otomatik semuanya basisnya komputer uang maksudnya digital sejak ini perlu bagi kita untuk merubah main set kita bahwa segala sesuatu sekarang dihubungan dengan digitalisasi hari kemarin saya baru ngobrol dengan Mas Bobo ternyata DPC Pertuni Kabupaten Banyu Mas punya channel youtube jadi sangat inspiratif orang yang normal saja penglihatan normal dan lain-lain banyak yang tidak punya DPC Pertuni punya channel youtube ini tentu mungkin tidak untuk dilihat ya oleh para tunamitra tetapi untuk dinikmati bersama dan bahkan untuk mengenalkan bahwa tunamitra pun bisa berkarya tunamitra itu bisa memunculkan hal-hal yang inspiratif yang lain melalui hidup-hidup mereka melalui kegiatan-kegiatan dari surat dunia maka ini perlu kita dukung sama-sama dan kemarin juga sudah disampaikan ini Mas Bobo sangat sangat excited ketika channel youtube DPC Pertuni ini bisa nantinya dimonetize nah kita dukung sama-sama kalau tidak kita kita harus mendukung saya kira itu perlu disebutkan yang lain video-video produk dari DPC Pertuni yang bisa dinikmati olahra lain sehingga sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya kemudian yang kedua kemarin saya juga melihat rekan-rekan yang berada disini begitu semangatnya untuk mengikuti kegiatan hari kemarin belajar tentang mengenal komputer bahkan yang belum disampaikan oleh Mas Bobo itu bergiatan 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 itu kan adanya Bapak Ibu semuanya semangat dan ini sangat-sangat luar biasa jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir disini Mas Bobo ini inspiratif sekali Mas Bobo dan ternyata alumni SMP Negeri 2020 jadi kita tambah bangga ternyata alumni dari SMP Negeri 2020 itu rata-rata inspiratif semuanya termasuk Mas Bobo ini ini membawa nama baik SMP Negeri 2020 yang terakhir Bapak Ibu Mombok selamat belajar selamat mengenal IT saya yakin bahwa suatu saat kemampuan Bapak Ibu semuanya mengenal IT ini dapat berguna bagi kehidupan kita semuanya terima kasih dari mewakili Kepala SMP 2020 mengatakan selamat datang selamat belajar dan mohon maaf apabila dalam layanan yang kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya masih banyak kekurangan terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya, gendis, ya, gitu nih, saya dulu saya di Kabupaten ANM, ya, gitu. Di sana saya, saya pernah juga menciptakan bagaimana supaya aktivitas Pertuni dalam bahasa dia punya kagian hijau dengan aktivitas di tempat dan pasaran di situ. Jadi, Nusewu, amin, makanya kami, Nusewu tidak asing lagi dengan teman-teman Pertuni, karena mendapatkan teman Pertuni ini dalam saudara kita, dan sekarang bertemu lagi saya di Odinfo. Jadi, kami cakap terima kasih sekali yang panah tidak Pertuni di Kabupaten Pertuni secara luar biasa, Nusewu. Sampai dia latihan B, latihan A, Pertuni, mas, sampai Nusewu, artinya semua itu, Nusewu, mereka sudah dilakukan. Dan yang luar biasa adalah kebersamaan, ya. Kalau tidak bahwa kebersamaan, ya, saya lihat luar biasa dari mereka, latihan Bapak Samu sendiri, ya, mas, ya. Nah, mobilisasi pakai angkutan, Nusewu pakai jantung konsisten, menurut ini di sebuah biasa dari saya, di sebuah persemangannya. Nah, karena bagi saya sangat berbaga sekali punya Pertuni di Kabupaten Pertuni, karena untuk dalam rata era digitalisasi di Kabupaten Pertuni, tidak mengenal fisik ataupun keterbelakangan ataupun. Kata-kata, ya, ibu kan memberikan segala contoh, pasti ada manfaatnya, tapi pasti ada infatnya. Jangan berhenti hati untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jangan mengenal usia, jangan mengenal, karena misalnya keeraan digitalisasi. Mau, tidak mau, Bapak dan Ibu harus bisa menikmati keeraan digitalisasi ini. Alhamdulillah, di fasilitasi oleh SCB Db2 berorokso, Nusewu, Nusewu, terima kasih, Pak. Bisa memberikan fasilitasi untuk syarat-syarat masalah ini, sehingga untuk pengenalan digitalisasi di Kabupaten Pertuni, Nusewu bisa terlaksana. Dan saya mohon, Nusewu, teman-teman dari Kabupaten Pertuni, nanti sudah terlanjutnya, tidak hanya sehubah mengenal tentang pendalaan daripada masalah digitalisasi. Sehingga, apa yang bisa dikreatif, apa yang bisa menjadi ekonomi kreatif bagi teman-teman Pertuni, akan bisa terlaksana. Apalagi sekarang Nusewu, tidak bisa punya tokoh, tapi bisa punya tokoh, cuma sedikit pendualan orang lain. Insya Allah dengan program-program ini, nantinya akan bisa terlaksana. Dan apalagi, Pak Tunggu, Nusewu, apalagi Nusewu dari Mas Bobo yang sangat semangat terlalu bisa memotivasi para teman-teman Pertuni, sehingga Nusewu Pertuni 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 akan, satu, kedepan lebih baik dari Pertuni Pertuni yang lain. Saya tahu juga, ya, dari Pertuni Pertuni Pertuni. Untuk itu, Nusewu, ungguk Bapak dan Ibu sekalian, selamat dan sukses dalam mengikuti pelatihan pengenalan digitalisasi di Kabupaten Pertuni Pertuni, yang bertempat di SMP Negeri Dua Berwarto. Kamu menyatakan selamat dan sukses untuk mengikuti, ungguk kita awali dengan bacaan pas malam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan dikerjakan dan yang juga kami butuh maksudnya Mas Bobo, misalkan dari Pertuni butuh aplikasi apa, bisa kita masih dikasih. Ya, menjauh nasi yang berkaitan itu bisa ngasih nasi- nasi lapas koneko, karena kita semua kasih bisa tahu untuk pembuatan aplikasi. Jadi, tolong secara itu komunikasi saja, apa-apa. Dan kami pun coba nanti di dalam tahun 2023 akan dekat mungkin dengan selain Pertuni, yang terutama mungkin dari PGOD gitu, atau anak-anak yang disewu di jalan itu, coba kita, coba kita, coba kita, coba kita untuk mengenal komunikasi. Jadi, mereka akan berkreasi, mereka akan punya nilai di dalam masalahnya. Yang sementara ini mungkin pasal kemahatan sebelah mata kita, yang sudah kita lupakan masalah. Saya kira itu aja dari kami, dan saya uang. Sekali lagi, saya usahkan selamat dan sukses bagi para Bapak dan Ibu Pertuni yang mengikuti pelatihan pengenalan erat iklanisasi di Kabupaten Banyu Mas, yang berdepan di SDB 2020. Saya kira itu, apabila ada untuk kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besar dan sekali lagi. Saya berjalan-jalan terima kasih kepada SDB 2020, untuk usaha membinya yang telah memfasilitasi. Dan saya minta teman-teman dari TONIKO, tolong beliau untuk layak kita lebih baik, apa yang menjadi kesultan untuk bisa difasilitasi. Saya kira itu saja, apabila ada untuk kata kami yang kurang peginan, kami mohon maaf yang sesuus-suusnya. Merdeka! Merdeka! Semoga jadinya, geng! Ini saja, Terima kasih. 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 saya juga sebagai penulis SI ya pemenang salah satu pemenang penulis SI di Asia Pasifik jadi ini membuka wawasan kita semua bahwa tunanetra nggak cuma bisa bisa kita bisa kita bisa luas bahkan kemarin teman-teman di Jakarta Bandung dan ke-ke-ke-ke besar lainnya tunanetra itu banyak yang buat blog website gitu ya luar biasa jadi memperluas jadi Google ini apa internet ini jadi membuat membuka lepangan untuk kejaran kita yang para disabilitas kita tuh senangnya disebutnya disabel banget karena disabel kan different ability jadi berbeda cara berbeda 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 cara tapi punya kemampuan yang sama gitu jadi cara yang berbeda kita punya kemampuan sama kalau disabilitas kita bisa tapi dengan cara yang berbeda diberapa orang kalau ke-2 bisa lewat sana itu lewat itu jalan-jalan ini kesana kita mungkin lewatnya sini lewat selatan begitu begitu kita bisa disitu Hai ya teman-teman tuh sambil ini memotivasi ya mungkin bagaimana sih sebenarnya tunanetra itu bisa mengembangkan diri dengan komputer bicara ini jadi sekarang ini semua itu sebuah tulisan teman-teman Indonesia Merdeka itu juga dari tulisannya program masih tetapi tulisannya jadi jangan-jangan mempengaruhkan sebuah tulisan teman-teman gitu ya kemarin juga apa banyak karet-karet yang tercipta dari sebuah tulisannya dan juga jangan mempengaruhkan di kita sendiri seorang J.K. Rowling menulis buku Harry Potter dia dikenalkan seorang ibu rumah target yang suka mendongeng anaknya anaknya cerita ke teman-teman teman-temannya sendiri akhirnya dengan sendirinya itu menjadi sebuah cerita yang menjadi terus diterbitkan bukunya hingga sampai tujuh sampai tujuh lapan buku itu ya dan jadi best seller ya jadi jangan mengapa perempuan kita lah aku mau kena netra orang mau apa-apa lah orang perlu pusing-pusing orang perlu umat-umat pusing-pusing kejap-kejap baik ya nggak bisa gitu kita disini kalau kita sudah merasakan betul ya pandemi itu hal yang membuat kita harus berinovasi gitu ya jadi kita juga bisa dengan lewat komputer bicara ini kita bisa berpromosi teman-teman promosi di depan kita kita bisa melakukan juga disitu ya saya itu buat blog dulu untuk buat pos-posan saya itu dari blog itu banyak beberapa ada yang sekarang sudah lepas di tempat saya gitu jadi jauh menganggap rengan sebuah tulisan gitu jadi ayo mari kita banyak menulis nah disini ada aktivitas yaitu komputer bicara nah mencetnya kan mungkin Wah mahal ini ya apa komputer tapi kalau temen-temen belinya dengan HPnya temen-temen sekarang itu justru sama bahkan lebih murah sepertinya saya lihat laptop second itu 1,3 itu laptop second yang sekarang ya gitu ya terus yang rakyat komputer itu 1,8 ya terus yang terang nah nonton kembali lebih murah lagi gitu nah jadi di sini main setnya jangan apa-apa mahal juga nah bagaimana kalau saya nggak punya komputer saya nggak punya laptop terus bagaimana kita bisa ini teman-teman bisa beli dengan keyboard keyboard komputer teman-teman dipasang dengan tabel otp atau dengan keyboard bluetooth nah itu juga dipasang ke HPnya teman-teman itu bisa jadi istilah komputer itu menceknya jangan dibuat sebuah hal yang mahal atau yang yang bagaimana gitu dan mari kita sekarang berdayakan untuk bisa kering menulis 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 dan menulis gitu karena kita sudah pernah tahu tulisan kita mana yang akan bisa bermanfaat gitu ya dulu ada buku namanya chicken soup ya chicken soup itu jadi terima kasih atas segala bantuan dari semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan semoga apa yang diberikan pada kegiatan ini bermanfaat untuk semua pihak khususnya teman-teman tunanetra di pertuni Kabupaten Banyumas terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih juga telah like subscribe share dan bawang komennya ya Salam o